Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani, tapi temen-temen bisa panggil aku Aya Kali ini aku mau nyobain makeup hacks yang viral banget dari TikTok Jadi aku bener-bener penasaran banget makeup hacks ini tuh apa Bener-bener sengaruh itu, bikin makeup jadi jauh lebih bagus Atau kayak gimana sih, atau gak ngefax sama sekali Makanya aku nyobain sendiri Dan kalau misalnya temen-temen penasaran, keep on watching Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe di Youtube channel aku Biar aku nge-hit banget bikin videonya If you wear makeup, watch Change your whole routine and try this instead Moisturize first Moisturizernya aku pake Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream Aku udah pake Innisfree Jeju Jelly Cream ini beberapa hari Dan aku suka teksturnya jelly Jadi dia mengembabkan tapi gak bikin greasy gitu Ini mau aku blend dulu, terus aku mau biarin dia biar ngeresep Yaitu nanti aku blend lagi Karena aku mau ke step selanjutnya, katanya Then after moisturizing, take some translucent powder I usually use the Fit Me one And I just lightly dab it all over my face Not too much Translucent powder, aku mau pake translucent powder-nya Dear Me Ini sebenernya Dear Me cuma Mindahin ke BLP, karena yang BLP tuh dia ada Tutupnya gini Then take some setting spray, could be any setting spray I usually use the NYX one Untuk setting spray, aku mau pake setting spray yang lagi aku suka banget Yaitu Studio Tropic Dream Setter yang mau aku pake ini bisa apa engga Karena setelah aku Dream Setter ini kalo dipake di tengah-tengah makeup gitu Kalo aku sih selama ini pake Dream Setter di tengah-tengah makeup Yang ada makeupnya itu jadi kayak cakey gitu Tapi kalo dipake setelah makeup, itu dia malah jadi bagus banget Nge-lock makeup aku banget Hai Udah di subscribe belum? Udah? Makasih Nah ini udah sekarang Selanjutnya katanya disuruh pake After the setting spray, take a primer And just put your primer Also wait for the setting spray to dry first Sekarang aku mau pake primer Ini sekarang muka aku ya, jujur kalo aku pegang ini Rasanya primer wet gitu Berasa kayak udah pake primer yang finishnya tuh Velvet gitu Nah aku pengen pake primer Pixi Make It Glow Aku pengen tau kalo primer ini Murah kan? Ini bisa bekerja apa engga Di teknik atau hacks yang kayak gini Nah ini udah Kayak gini sekarang penampakan kulit aku Jadi bagus banget sebenernya menurut aku Sampai sini aja tuh kayak Buat sehari-hari udah oke banget menurut aku Ya jadi keliatan bagus banget kulitnya Then just put on your foundation And just see what happens Foundation yang mau aku pake adalah L'Oreal Invalu 24 Hour Fresh Wear Ini foundation favorit aku Tidak pernah mengecewakan Yang aku rasakan Ini foundationnya jadi lebih Tinggi coveragenya Biasanya aku butuh kayak layer gitu Untuk ngedapetin coverage segini Foundation aku jadi keliatan lebih bagus Dalam artian dia jadi lebih tinggi sedikit coveragenya Walaupun ga yang ampe nutup gitu Cuma aku ngerasa ini coveragenya sedikit lebih tinggi Lebih tinggi dibandingkan dia sendirian Si Invalu sendirian Terus Pori-pori aku jadi halus banget Haaa And how amazing Your fucking makeup is gonna look And it's gonna stay on 24x7 And it's not gonna crease It's a technique that's probably still used by so many other people I heard that it's been used for like a long time But I just found out about it And honestly look I don't have the beauty filter on Try it on you and let me know if it works Ini udah aku layer dan rasanya masih sama Ga berat sama sekali Terus Seperti yang tadi aku bilang Aku tetep merasakan Jadi bagus banget Tuh Udah gitu Pori-pori aku juga jadi super halus Halus banget ini menurut aku Karena aku mau lanjutin makeup aku dulu Nanti aku balik lagi Nah ini aku udah selesai makeup Kayak begini hasil akhirnya Jadi aku suka banget sama teknik ini Sama makeup hacks ini Yang dari tiktok ini Terima kasih banyak Buat mbak Mia yang sudah memviralkan ini Kenapa aku bisa suka banget? Yang pertama makeup aku tuh jadi halus banget Kelihatan halus banget Pori-pori aku jadi Kayak smooth banget Halus banget Dan dia sama sekali ga bikin berat Jadi kalo misalnya temen-temen tau L'Oreal Invaluable 24 Hour Freshwear Itu bener-bener ringan dipake Dan ini juga masih sama Tetep ringan dipake juga Jadi walaupun tadi udah berlayer-layer gitu Kan waktu di awal sama sekali ga terasa berat Dan ga cakey Produk yang aku pake Untuk menjalankan makeup hacks ini Mochi adalah produk lokal yang gampang banget ditemuinya Dan harganya cukup terjangkau Kayak tadi primer pake Pixi Bedak Translucennya aku pake dari Dear Me Yang bikin aku tercengangnya adalah Si Studio Tropic ini Yang biasanya aku timpa produk lain diatasnya Itu tuh jadi Tetep smooth aja gitu Ga cakey Biasanya kalo aku timpa produk diatas Studio Tropic Dream Center ini Baik yang glowy maupun yang U Itu jadinya cakey Jadi kayak 60 banget Tapi ini ga Bagus banget Karena aku pengen ngetes Sekitar 3 jam mungkin Makeup ini tuh bakalan kayak gimana Aku dari tadi banyak kegiatan di ruangan yang ga pake AC Jadi ini masih bagus banget menurut aku Dan dia ada yang sedikit creasing di bawah masa aku Tapi sedikit banget Ga kayak biasanya Ini sedikit Bener-bener sedikit banget Jadi kondisi 3 jam Mostly Aktivitas aku ga ada AC nya Terus Kondisinya masih kayak gini Ini aku suka banget Sorry banget aku ga bisa ngetes lebih lama dari ini Karena aku harus hudu Jadi kalo udah gudu tuh aku yakin Pasti ada yang pudar gitu loh Yang bolong-bolong Yakin banget Dan biasanya kalo aku pake L'Oreal Invaluable 24 Hour Freshwear ini Kalo kena gudu ya udah Pasrah Jadi intinya aku suka banget Teknik ini Aku suka banget makeup hacks ini Dan pasti bakalan aku pake terus Jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini Tentang makeup hacks yang viral banget di tiktok Mudah-mudah bermanfaat buat temen-temen Dan bisa diaplikasikan juga Kalau kamu udah ada yang pernah nyobain makeup hacks ini apa? Teknik ini apa belum? Kalo misalnya udah Please comment di bawah Karena aku pengen tau banget Kayak gimana nih kuris kamu Thank you so much for watching Jangan lupa di like dan di subscribe Youtube channel aku Terus juga di nyalain lonceng notifikasinya Biar kalo aku upload video baru Temen-temen bisa langsung tau Aku review produk terbaru lagi Temen-temen bisa langsung tau Dan di follow juga instagram aku At arianirasi di jampang See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax